Hyper Grace, apakah Alkitabia atau Alkitabia kah? Saya mengamati saudara-saudara pada sebuah ibadah, saya hadir di sebuah ibadah, saya memberi materi dan gereja yang saya hadir, ini adalah gereja yang satu hari minggu lima kali ibadah di Manado. Dan saya memberi materi tentang keselamatan. Sesudah itu saya didatangi oleh sekian banyak anak muda, yang penari rebana dan lain-lain. Mereka bilang, oh Max kan begini toh, jadi ajarannya kan kita sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Jadi dosa tidak berpengaruh lagi pada kehidupan kami. Saya menangkap satu pesan bahwa pengajaran itu ternyata penting sekali terutama pada generasi-generasi kita yang sesudah kita nanti. Nah, ada banyak alasan yang lain tapi mari kita ikuti supaya waktu saya bisa digunakan dengan baik. Saya berharap satu jam bisa dan bisa ada ruang tanya-jawab di sesi bagian ini. Nanti pada sesi tiga punya pertanyaan karena ini akan banyak pertanyaan muncul. Mohon izin supaya sudah bisa siapkan dari sekarang pertanyaannya kalau ada. Ya, oke. Next. Kaitan ajaran dari Hyper Grace dan Akhir Saman. Atis 24 dari 10 sampai 11 akan ada banyak, banyak akan disesatkan oleh ajaran. Pada seminar September, Pak Fero sudah bilang bahwa orang kalau mati karena kelaparan masih bisa masa sorga. Orang mati karena dibunuh masih bisa masa sorga. Tapi kalau dia mati dalam keadaan tersesat, mati karena sesat ajaran, dia berpotensi masuk neraka. Itu persoal. Jadi kalau ada yang mati gara-gara COVID masih masa sorga, asal dia punya ajaran tidak menyimpah. Dia mati gara-gara kelaparan, ya. Tapi kalau dia mati dalam keadaan memegang ajaran yang tidak benar, dia berpotensi akan binasa. Itu alasannya. Kemudian, musuh yang paling mematikan bagi orang percaya di waktu seminar lalu di akhir saman adalah binatang buas. Kalau lihat di Ephesus, Paulus bilang di Korintus 15, 1 Korintus 15, ayat 3, 2, ada binatang buas di Ephesus. Cari-cari ini binatang buas, ternyata ini adalah analogi atau sebuah ungkapan yang menjelaskan tentang gambaran suatu gerakan. Ternyata dia adalah binatang buas menunjuk pada ajaran, ajaran menyesatkan, ajaran palsu, guru palsu, nabi palsu. Bagaimana orang tidak percaya kalau saudara sakit sembuh dan dia ajar sesuatu? Bagaimana orang tidak percaya kalau patung samret yang ada di wanaya sana ditunjuk oleh orang punya kuasa? Ini bisa jalan, bisa khutbah dan sembuhkan orang. Kemudian diajarkan Yesus itu bukan Tuhan. Bagaimana orang tidak percaya? Jadi itu merupakan persoalan. Dan apa dan siapa yang sebenarnya yang buas itu sudah jelas di Matthew 7, ayat 15 sampai 16. Hati-hati saudara-saudara, jika kita disembuhkan oleh satu pelayanan, itu baik. Tetapi perhatikan ajarannya. Karena yang membawa kita ke sorga bukan kesembuhannya. Tapi membawa kita ke sorga adalah ajaran kita masih Yesus atau sudah bukan Yesus. Masih berpusat pada Yesus atau sudah berpusat kepada Yesus plus atau Yesus minus. Oke, next. Kita lihat di materi ini. Materi sebenarnya dalam rangka memerlengkapi umat Tuhan termasuk saya. Untuk memahami kasih karunnya secara Alkitabia. Saya tidak berdiri di sini sebagai seorang eksekutor, sebagai seorang yang menghakimi ajaran. Karena untuk hal ini perlu simposium yang lebih besar. Perlu pakar-pakar duduk bersama. Tapi saya hanya seorang hamba Tuhan yang melihat dari apa kata Alkitab. Jadi MA-nya saya, background-nya Biblika. Jadi Biblika artinya kami diajar tentang teologi Biblika. Teologi itu ada empat. Teologi sistematika, teologi Biblika, teologi sistrika, dan teologi praktika. Orang kalau praktika kuat, tapi Biblika lemah maka teologinya bisa hancur. Jadi Biblika itu penting. Lanjut. Ajaran ini ada saya bagikan tujuh alasan. Mengapa, ada tujuh alasan mengapa ajaran hypergrace harus dipertimbangkan kembali dengan hikmat Alkitab. Hikmat Alkitab, ya bukan Alkitabia. Jadi dipertimbangkan kembali karena kelihatan benar itu ukurannya bukan pendapat seseorang. Benar, salahnya tidak tergantung pendapat kelompok aliran atau teolog. Tapi harus patohkan kita gereja Pantekosta, gereja karismatik punya dasar satu, yaitu Alkitab adalah firman Allah. Saudara yang setuju dengan saya, lambaikan tangan. Alkitab saja, Bible is enough. Tidak ada tambahan lainnya. Jadi satu-satunya dasar kebenaran hanya Alkitab. Itu yang saya pegang. Alkitab bukan berisi firman. Bukan buku yang dijadikan firman. Ini filosofis sekali. Bukan buku yang berisi firman. Dan buku yang menjadi dan dijadikan firman. Tapi Alkitab adalah firman Allah. The Bible is the word of God. Itu adalah perkataan Allah. Bahkan Alkitab adalah Allah sendiri. Ini bibliologi nanti sesi yang lain. Kita lanjut. Saudara-saudara lihat, ajaran Alkitab itu maksudnya begini. Dalam konsep yang saya pegang, ajaran yang dibangun dengan menggunakan Alkitab, tidak ada lain selain Alkitab. Secara komprehensif dan koheren. Sebagai acuan satu-satunya dengan mengimani bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya dasar kebenaran. Yang percaya bilang amin. Ini satu-satunya dasar kebenaran harus dipegang erat. Begini, ada orang pakai Alkitab, tapi yang dia gunakan adalah pengalaman pribadinya. Pengalaman pribadi baik, tapi tidak boleh menggantikan Alkitab. Setuju? Pendapat pribadi itu baik, karena dia menemukan, kita tidak menemukan. Kalau dia yang menemukan, mengapa kita tidak ikut dia? Karena dia lebih dulu tahu dari kita. Bukan lebih tahu, tapi lebih dulu tahu. Tetapi penemuan seseorang bukanlah menggantikan isi Alkitab. Jadi seorang yang punya teologi yang hebat, saudara perlu ingat bahwa sejarah teologi, teologi historika, ada banyak orang hebat ajarannya, tapi ternyata bidat. Itu teologi historika. Ada banyak orang dasyat hebat, tapi setelah lewat zaman, dari zaman ke zaman, orang zaman sebelumnya, orang di zamannya menganggap hebat. Tapi orang di zaman sesudahnya, menyimpulkan, karena kebenaran itu progresif secara historis, maka disimpulkan, ternyata pada waktu itu dia kelihatan benar, pada zaman kita, setelah kita makin dibuka, ternyata dia bidat. Jadi ini progresifitasnya, perlu dipertimbangkan. Lanjut. Ajaran Alkitabia, jadi yang dimaksud dengan komprehensif dan koheren, saudara-saudara ini, minta maaf karena ini istilah-istilah agak teknis, tapi ini dalam rangka supaya kalau ada orang yang istilahnya mau aduh atau mau tanya jawab, kita punya dasar bukan cuma Alkitab, tapi pemahamannya kita adalah pemahaman yang dimiliki oleh semua ilmuwan. komprehensif artinya secara menyeluruh Alkitab digunakan dan tidak sebagian-sebagian. Alkitab bukan hanya perjanjian lama dan bukan hanya perjanjian baru. kalau Alkitab perjanjian lama saja dipegang, perjanjian baru tidak, maka itu orang Yahudi. Kalau Alkitab perjanjian baru dipegang, perjanjian lama tidak, maka itu namanya Jesus only. Kristen memegang Alkitab kejadian sampai Wahyu. Jadi ada lagu ke Matius, Markus, jangan cuma hafal itu. Pakai lagi dari kejadian sampai Malaikki, kecuali Kamus. Kohren, artinya semua ajaran itu saling terkait erat dan tidak putus atau saling bertolak belakang. Tidak saling tabrak. coba saudara perhatikan cerita dari kejadian sampai Wahyu, cerita tentang Abraham sama isinya. Cerita tentang Israel keluar dari Mesir, mau dikitab keluaran atau dikitab Wahyu, sama, tidak ada yang bertentangan. Jadi itu Kohren, tidak boleh dikitab keluaran, dia bilang mereka lewat laut Kolsum, dan dikitab Roma, Israel melewati laut Punaken. Jadi kontra ya. Kohren, dia sambung menyambung. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Lanjut, mari kita lihat. Konsep hyper grace. Untuk supaya kita bicara hyper grace, kita harus masuk ke dalam ruangan mereka. Jadi kita tidak boleh lihat dari jauh. Kalau lihat dari jauh, kita bisa subjektif. Jadi saya mencoba, dan ini sudah saya sampaikan sejak 2007-2008 di Bali. Di gereja, di Denpasar, mereka mengundang khusus dari Manado, dan saya mendapat kepercayaan untuk menjadi pemakalah. Nah oke, konsep hyper grace seperti, yang kalau saudara bilang hyper grace itu apa? Supaya kita punya data otentik, kita punya dasar pijakan, kita tidak hanya mendengar kata orang, maka kita harus punya dasar pijakan. Itu sebabnya saya berani mengatakan, bahwa konsep ini tidak karena saya melihat dari cara saya melihat, tapi dari yang saya sarikan dari sebuah buku, yang saya tidak rekomendasi saudara beli, jangan beli ya. Buku ini jangan beli. Next. Ini bukunya. Michael L. Brown, PhD. Kasih karnia overdosis. Dia menulis ini dalam rangka kontra, bukan dalam rangka mendukung. Paham? Mengerti? Sekarang kalau pakai pengerti dan paham, saya salah paham. Konteks Manado. Oke. Jadi saya ambil intisarinya dari buku ini. Dan buku itu ada pada saya, sehingga orang bilang, dari mana tahu? Saya ada bukunya. Bahkan yang kontra dengan Michael Brown ini juga saya punya. Buku hijau dan ini buku kuning. Saya tidak sarankan saudara beli ini buku. Karena ini buku kalau saudara baca, tanpa dasar teologi yang cukup, saudara akan jadi pusing tujuh keliling. Kalau saya bisa jadi flu, pilek, demam, dan sakit kepala. Sudah bisa beli bot rex. Lanjut. Oleh karena itu saya berusaha untuk mengambil intisarinya. Intisarinya saya ambil. Yang pertama, mereka menolak ajaran kasih. Di mata mereka, mereka yang menolak ajaran kasih karunia atau hyper grace, sama dengan burung gagak, burung kakak tua, dan boneka. Bukan lagi suara Tuhan. Mereka adalah pembenci kasih karunia. Buku hyper grace, Michael Brown, halaman 31. Jadi kalau saya bicara tentang mereka dalam posisi kontra, mereka akan melihat kita secara antipatif, mereka akan melihat kita sebagai burung kakak tua, dan kemudian suara kita bukan lagi suara Tuhan. Termasuk saya. Tapi saya tidak mengatakan mereka, karena mereka ini tidak jelas yang mana. Ini kan cuma konsep. Konsep berpikir. Konsep berpikir. Tokoh-tokohnya memang ada. Tokoh-tokohnya memang ada. Lama datang Pak. Jadi ajaran tentang kasih karunia cenderung menyebut, menghakimi lawan mereka, sebagai farisi dan pembenci kasih karunia. Jadi kalau saudara kontra dengan ajaran ini, saudara akan didiskualifikasi menurut buku ini, sebagai orang-orang farisi, sebagai orang-orang yang pembenci kasih karunia. Saya bukan pembenci kasih karunia. Saya ada hari ini karena anugerah. Saya hidup melayani Tuhan karena kemurahan Tuhan. Saya ada bernafas-nafas lengkali kurang satu-satu, tapi biar kurang satu-satu, semua karena Tuhan. Jadi semua anugerah Tuhan. Bisa melayani, bisa makan, bisa minum, bisa ada rumah, ada mobil, ada lain-lain, semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi itu baru sebuah rumah, baru satu kamar. Sementara kamar dari rumah itu ada seribu kamar. Saya tidak boleh hanya buka ruang kasih karunia. Masih ada kamar-kamar yang lain, yang akan dibuka oleh Pak Fero. Dan akan ada banyak lain. Jadi kalau saya hanya ada di kamar itu, sama seperti kalau saya di Manado. Saya pertahankan Manado itu malah layang. Sementara orang Tuminting bilang, Tuminting itu Manado. Jadi saya hanya menganggap malah layang saja yang Manado. Apa benar? Tidak. Kermas dan juga Manado. Tingkuluk Manado. Jadi ini perlu pemahaman. Kita tidak boleh tekan pada satu titik, tapi lanjut dulu. Next. Poin yang kedua. Nanti ada ruang pertanyaan. Konsep hypergrace. Ini ada tokohnya. Yang ngomong di buku itu saya kutip, Ryan Rufus mengatakan, Anda tidak diampuni sebagian-sebagian. Anda sudah diampuni secara total. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ajaran ini menekankan bahwa dosa manusia sudah diampuni sampai dosa di masa depan. Yang setuju dengan ini, tidak usah angkat tangan. Teologi yang benar adalah teologi yang sifatnya membangun. Dan bukan teologi yang memberi kesempatan orang untuk menyalahgunakan kasih karunnya. Ini jawabannya bisa bervariasi, tetapi intinya, Saya kasih perbandingan dulu pada ayat Ibrani 6, ayat 4, dan sampai 7. Ayat 6 khususnya. Namun yang murtad lagi, Namun yang murtad lagi, Yang murtad lagi artinya, Berbuat dosa, Dan tidak aham. Murtad itu apostasia. Tidak lagi di titik yang Tuhan mau. Tidak lagi ada di titik yang Tuhan kendaki. Sudah bergeser, Dan kalau sudah bergeser, Namanya amartia. Sudah tidak sesuai sasaran. Para basis sudah kontra dengan Tuhan. Mereka tidak mungkin diperbaharui. Nah, pendapat dari teori ini ternyata tidak benar. Karena di masa depan, Jika berdosa, Itu kalau tidak dibereskan, Itu pengampunan tidak berlaku otomatis. Katakan tidak berlaku otomatis. Untuk hal ini, Ada pelajarannya tentang hamartiologi. Hamartiologi, Ilmu teologi yang mempelajari tentang dosa. Supaya jangan salah paham. Orang-orang yang menganggap teori ini benar, Maka, Orang-orang akan hidup dalam keadaan tanpa tanggung jawab. Ngedosa apapun engkau, Ya, kalau di masa lalu. Kalau hari ini masih ada, Apapun masa lalumu, No problem. Yang penting hari ini, Engkau masih ada kesempatan untuk berubah, Lebih baik ke depan. Itu prinsipnya. Tapi, Kau buruk di kemarin. Hari ini juga engkau buruk. Besok juga masih buruk. Tidak masalah. Karena dosamu sudah diampuni. Ini ajaran yang salah. Setuju dengan saya? Yang setuju bilang amin. Oke, terima kasih yang tidak bilang amin. Karena lagi foto-foto. Yang ketiga, Karena materinya cukup banyak, Kita cepat. Konsep hypergress yang ketiga, Masih tokoh yang sama. Gereja tidak membutuhkan hotbody bukit. Capan bahagia bukan untuk jemaat atau gereja. Michael Brown halaman 270, Juga balik ke 268. Ajaran ini cenderung menolak bagian firman yang berisi tentang perintah atau larangan. Otomatis, Jangan, 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 Dan jangan, Tidak perlu lagi. Karena sudah diampuni sampai masa, Masa depan. Jadi mereka berpendapat, Semua ayat, Apalagi perjanjian lama, Perjanjian lama, Sudah tidak berlaku. Ada poinnya. Jadi saudara perhatikan bahwa ayat di 2 Timotus 3,16 mengatakan, Segala tulisan yang diilhamkan Allah, Maudia larangan, perintah, Anjuran, Amaran, Semua itu bermanfaat untuk mengajar, Menyatakan kesalahan, Memperbaiki kelakuan, Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi orang-orang dalam anutan paham hypergress, Tidak lagi suka membaca, Tidak tertarik membaca khutbah di bukit, Tentang larangan-larangan, Nah ini terutama spesifik kepada perjanjian lama. Dan kalau orang menolak perjanjian lama, Dia bukan Kristen. Karena Alkitab kita, Unity dari kejadian sampai, Wahyu, Itu satu kesatuan, Tidak bisa pisah. Itu diilhamkan oleh Rauh Kudus, Itu ayat 2 Timurus 3, 16, Pasagraphe Theopneustos, Segala tulisan diilhamkan Allah, Sebenarnya tidak ada kata yang. Segala tulisan diilhamkan Allah, Semuanya itu, Dari kejadian sampai wahyu, Bermanfaat, Kemudian mengajar, Nyatakan kesalahan, Memperbaiki kelakuan, Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saya tidak sependapat dengan Ryan Rufus, Karena Alkitab tidak setuju. Oke, Next. Yang keempat, Steve McPhee, Sia-sia, Atau, Sia-sia, Atau berdoa, Berharap atau berdoa, Bahwa Rauh Kudus akan menyadarkan orang yang tidak percaya akan kesalahan mereka. Ini sisi Rauh Kudus, Di buku Michael Brown, Halaman 89. Ajaran ini, Terang-terangan, Bertentangan dengan aliran Pantai Kosta karismatik. Jadi, Aneh sekali kalau orang Pantai Kosta karismatik memegangnya. Karena mereka baru pendapat, Sia-sia kita berharap, Atau berdoa bahwa Rauh Kudus akan menyadarkan orang yang tidak percaya akan kesalahan mereka. Ajaran cenderung menolak peran Rauh Kudus, Dalam meninsafkan dosa, Manusia, Padahal ayat yang sangat terkenal, Di Yohanes 16 ayat 8, Bandingkan, Dan kalau Rauh Kudus datang, Ia akan, Menginsafkan dunia, Akan dosa, Kebenaran, Dan penghakiman. Ini poin ini, Jelas-jelas, Bersama penematologi, Teologi, Ajaran tentang Rauh Kudus, Ditabrak. Untuk apa kita berdoa? Dosa ini kita sudah diampuni sampai masa depan. Untuk apa? Renungkan baik-baik. Next. Karena materinya banyak, Kita cepat lari. Kelima. Kita tidak perlu berupaya menjadi sempurna. Kristus telah menjadikan kita sempurna dari salib. Ini banyak orang suka sekali dengar. Tapi ini baru salah satu kamar dari seribu kamar. Oke. Lihat. Ajaran ini cenderung mengajar orang percaya, Tidak perlu berusaha, Tidak perlu susah payah, Untuk hidup kudus, Karena sudah disempurnakan. Kita ibadah supaya kita punya kekudusan, Makin hari makin disempurnakan. Kita sempurnakan. Kita doa, Kita melayani. Kita minta ampun. Jadi kalau konsep ini dipegang, Maka orang akan masuk pada, Sebuah ajaran yang namanya fatalisme. Tidak usah buat apa-apa. Yang menentukan adalah Tuhan. Kudus tidak kudusnya kamu, Bukan perbuatan. Tapi Tuhan. Alkitab tidak mengajar begitu, Karena sebentar saya akan kasih perbandingan teologinya. Ayat Ibrani 12 ayat 14, Ayat ini sangat jelas. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, Dan sama-sama baca. Ulang, sama-sama. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Secara spesifik, Tentang kekudusan atau pengudusan ini, Ini ada materi seminarnya, Tiga tahap pengudusan. Posesif, sentifikasi, Progresif, sentifikasi, Dan prospektif, sentifikasi. Mari kita alami. Kalau saudara percaya Yesus hari ini, Dan mati hari ini, Langsung sorga. Tapi kalau percaya Yesus, Masih hidup 20 tahun, Tapi murtad, Surah neraka. Setuju? Tapi kalau saudara hidup, Hari ini percaya Yesus, Dan setia sampai langkah terakhir, Bertahan sampai kesedahan, Surah akan sorga. Tapi saudara percaya Yesus, 10 tahun lalu, Tahun ini saudara tinggalkan dia, Jadi mu'alaf misalnya, Maka waktu saudara mati besok, Saudara tidak sorga. Gas begitu. Amen. Jelas? Oke, lanjut. Keenam. Beri dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke, saya juga agak tegang, Karena ini baru pertama kali saya berdiri di depan Pak Vero. Tapi sudah tidak lihat tegangnya saya, Karena saya pakai masker. Oke, yang keenam. Andrew Womack katakan, Baru. Sudah mulai lagi, Lebih jelas ya. Mereka mulai menolak perjanjian, Lama. Mereka menganggap bahwa, Bagaimana Tuhan perjanjian baru, Yang limpa dengan kasih karunya, Kemudian Tuhan ala perjanjian lama, Yang begitu keras. Amalek saja dibunuh. Amon dibunuh. Saul ditolak, Gara-gara tidak tuntas. Tidak berantas, Tuntas. Orang Amalek. Apakah Tuhan itu sama? Saya percaya ala Israel, Adalah ala yang kita sembah, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ala perjanjian lama, Sama. Dengan ala perjanjian baru. Kenapa begitu? Nah ini pelajarannya lebar, Panjang luas. Jadi kita tidak cukup waktu ini. Oke. Bandingkan saudara-saudara, Janganlah kamu menambahnya, Apa yang sudah, Kuperintahkan kepadamu, Jangan kamu menguranginya. Dengan demikian, Kamu berpegang pada, Perintah Tuhan alamu, Yang kusampaikan kepadamu. Ajaran marsionisme, Ini muncul kembali. Ajaran marsion adalah, Mengenai pemisahan, Ala perjanjian lama, Dan perjanjian baru. Ala perjanjian lama, Menurutnya ala yang tidak adil, Kurang sempurna, Kejam, Dan tidak berpengasihan, Gemar menghukum dengan hukum Taurat, Yang diturunkan kepada Musa. Jadi kelompok hypergress, Menolak hukum Taurat. Karena mereka menganggap, Ala di perjanjian lama, Tidak sama dengan ala di perjanjian baru. Ala perjanjian lama, Kejam, Dan ala perjanjian baru, Penuh kasih karunya. Apakah benar? Saya nyatakan, Tidak benar. Kenapa? Karena alkitab mengatakan, Ala itu di perjanjian lama, Panjang sabar, Penuh kasih setia. Saya baca di kitab Masmur, Ala itu panjang sabar, Kasih setia. Kalau saudara-saudara perhatikan, Sepanjang kitab perjanjian lama, Kenapa ada Israel? Karena kasih ala, Seharusnya semua manusia mati, Gara-gara Adam. Tapi karena kasihnya, Dia masih menyisahkan satu bangsa, Yaitu bangsa Israel. Adil bagi ala, Kalau dia sapu bersih semua manusia, Karena Adam. Tetapi oleh karena kasihnya yang besar, Dia masih menyisahkan satu bangsa, Walaupun dalam tanda petik, Bangsa ini yang sangat maaf, Kumabal. Tapi mendapat kasih karunia. Apakah di perjanjian lama, Ada kasih karunia? Ya. Israel ada, Karena kasih karunia. Kalau bukan karena kasih karunia, Israel pun rata tanah. Setuju dengan saya? Yes. Next. Ketujuh. Ini cuma sampai tujuh, Barangkali konsepnya. Dosa dan perbuatan apapun, Tidak memisahkan kita dari Tuhan. Yesus Kristus, Dan dosa terjadi, Di tubuh, Bukan di roh manusia. Buku Hyper Grace, Michael Brown, Halaman 283, Dibahas panjang lebar, Sampai 380. Acara ini cenderung mengajarkan, Kalau saudara berdosa, Bukan roh saudara yang berdosa, Tapi tubuh saudara. Jadi tidak masalah, Tubuh yang berdosa, Rohmu tidak. Padahal, Manusia satu kesatuan, Roh, Jiwa, Dan tubuh. Saya minta tolong, Ada dua anak muda, Sukarelawan, Minta tolong, Datang ke depan, Kalau ada yang, Saya bikin ilustrasi, Ada dua orang, Anak muda. Silahkan, Sukarelawan. Ya satu, Anak muda, Bapak muda, Boleh. Ketua pemuda, Ah iya, Betul. Ya oke, Mereka berpendapat, Yang berbuat dosa, Oh ketua pemuda, Ini komandan saya di, Dulos pak, Siapa? Siap salah. Sekarang, Tubuh dan Roh, Dipisah. Jadi tubuh berbuat dosa, Roh tidak bertanggung jawab. Satu kali ada, Ada buta, Ada lumpuh. Siapa buta? Boleh. Buta. Yang lumpuh? Oke oke, Buta, Buta yang bisa berpikul. Oke, Buta, Dukung pak lumpuh. Ada mau cari yang kecil, Wadah apa sama besar? Dukung, Dukung. Oh? Buta berdiri. Oh, Lumpuh ini? Ya oke, Buta silahkan dukung lumpuh. Oh tolong, Jangan tangga. DP cerita begini, Lumpuh dan buta pergi mencuri. Kemudian buta yang dukung si lumpuh. Lumpuh yang PT. Kondoran dua makan sama-sama. Coba bikin, Siapa yang bisa dukung yang satu? Buta yang berdukung. Ya, buta yang berdukung. Dukung-dukung. Ya, dukung-dukung ya. Yang didukung ini, Yang lumpuh, Yang buta yang berjalan. Kemudian, Pipe pencuri mangga disana. Ayo, PT mangga. Ya, Manta. Ya. Oke. Turun. Aduh, Luar biasa ini Pak. Kuat sekali. Saya boleh lepas. Saya berat. Saya boleh. Lepas. Sekarang manganya ini makan. Makan manganya. Dua-dua. Masa? Kasih dia satu. Sekarang, Yang punya pohon mangga datang. Pak Doni. Siapa yang mencuri mangga, Dan siapa yang makan tapi mangga? Bukan, bukan. Kamu masing-masing jawab. Bukan kita, Kita lumpuh. Satu bilang, Bukan kita, Kita buta. Oke. Jadi bagaimana cara? Ini katanya yang bikin dosa, Roh dan jiwa dipisah. Jadi, Saudara tidak mungkin mereka ini bisa mencuri, Kalau mereka tidak gabung, bukan? Mengerti? Mereka tidak bisa berbuat dosa, Kalau tidak gabung. Jadi satu bilang, Saya buta. Jadi bagaimana saya mencuri? Saya lumpuh bagaimana saya berjalan. Kalau begitu Pak, Ambil cambuk, Dan hukum mereka saat mereka saling mendukung. Jadi dihukum sama-sama. Ya, saling mendukung, minta maaf. Saling mendukung. Nah, Supaya hukumannya bisa dikenakan, Karena, Nanti buta berfungsi, Gara-gara, Lumpuh. Ada. Woleh-woleh, Ya, dihukum satu kali. Karena, Pelakunya berlaku, Hukum sama-sama menjadi pelaku. Jadi roh dan tubuh, Tidak mungkin roh itu, Tubuh itu masih hidup, Kalau roh sudah tidak ada. Oke. Ya, sudah. Beri tepuk tangan untuk dua ketua DPA yang dasyat hebat, Luar biasa. Jadi, Dosa tidak hanya terjadi di tubuh. Dia juga ada pencemaran jasmani, Dan pencemaran rohani. Kalau saudara berdusta, Roh saudara terganggu. Kalau saudara melakukan dosa-dosa yang lain, Tetap. Yang pernah berdosa, Bila amin. Terima kasih yang tidak pernah. Yang pernah berdosa, Bilang amin. Bagaimana rasa roh saudara? Praktisnya, Bagaimana kalau menaik mimbar? Jadi tubuh dan roh sama-sama bertanggung jawab ketika ada dosa. Tapi hypergress mengatakan itu cuma terjadi di tubuh, Di roh tidak. Ini ajaran yang keliru. Cuma pok-pok yang bisa begini. Lanjut. Silahkan. Apa yang harus kita tahu? Apa kata Alkitab tentang kasih karunia? Ini melihat Alkitab secara konferensif. Next. Konsep ajaran Alkitab PL dan PB. Seharusnya tidak boleh ada sebutan PL, PB. Seakan-akan keduanya terpisah. Orang benar di perjanjian lama dilihat dari ketaatan melalui perbuatannya. Orang benar di perjanjian baru dibenarkan oleh darah Yesus melalui kasih karunia. Jadi orang benar yang benar, Orang benar yang benar-benar adalah, Orang benar yang benar-benar adalah, Konsep orang yang benar menurut Alkitab yang asli adalah, Dibenarkan oleh darah Yesus melalui perjanjian baru, Melalui kasih karunia. Dan dibuktikan melalui cara hidup yang benar, Yang dinyatakan melalui perbuatan. Kasih karunia. Tapi perbuatan tidak ada? No. Perbuatan ada, Tapi tanpa kasih karunia itu agama seluruh dunia melakukan itu. Komplek. Kasih karunia tanpa perbuatan, No. Tapi perbuatan tanpa kasih karunia, Juga nol telor. Nol kosong. Jadi keduanya harus seperti sayap. Sayap kanan dan sayap kiri supaya bisa terbang. Kukan terbang. Bagaimana terbang satu pila-pila? Kita putar-putar ditampah. Kita harus dua sayap. Bagi kita naik. Contoh di perjanjian baru. Next. Konsep ajaran surat Roma. Surat Roma satu-satunya, Eh salah, bukan salah satu, salah dua. Hampir setiap surat Paulus selalu dikirim karena ada kasus di jemaat. Hampir setiap surat Paulus dikirim karena ada kasus di jemaat. Ada harus diselesaikan. Beberapa diantaranya yang tidak ada itu Roma dan Ephesus. Nah, lihat. Perhatikan, orang selalu perhatikan Roma pasal 11, 1 sampai 11 sampai ayat 36 itu dasar-dasar tentang kasih karunia yang luar biasa. Tapi orang tidak lihat Roma 12 sampai 16 berisi tentang kehidupan yang disertai dengan perbuatan nyata. Jadi keseimbangan surat Roma adalah 1 sampai 11 kasih karunia, 12 sampai 16 adalah perbuatan. Di mana menghormati pemerintah, Roma 13. Di mana menghormati gembala, Roma. Di mana berilah hormat kepada orang yang layak, pantas menerima hormat. Di mana? Roma 13. Jadi kalau kita mengerti kasih karunia tidak hormat pemimpin, tidak hormat gembala, itu ajaran kebablasan. Cuma Roma 1 sampai 11, Roma 12 dia tidak pakai. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 11 atau 12? Roma 12. Jadi mempersembahkan tubuh ada di Roma 12. Pola ini berulang di Ephesus. Sehat. Ephesus, saya punya S1, surat Ephesus. Program ala dalam penyelamatan umat manusia menurut surat Paulus pada jemaat Ephesus. Saya mendapat pola ini. Pasal 1 sampai 3 tentang, jangan sombong karena kita diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan oleh perbuatan. Ephesus 2 ayat 8. Ayat sangat terkenal. Tapi pasal 4 sampai 6, di mana ada ayat tentang peperangan rohani? Ephesus pasal 6. Jadi kasih karunia tidak mungkin kita tidak berperang. Kasih karunia adalah senjata untuk berperang. Tanpa kasih karunia kita akan mati konyol. Tapi kita, saudara, punya kasih karunia tanpa berperang kita juga akan gagal. Jadi Ephesus 1 sampai pasal 6 adalah bukti bahwa keseimbangan antara kasih karunia dan perbuatan itu real. Nyata. Bukan hanya kasih karunia yang pasif. Oke. Jadi konsep keselamatan menurut surat Ephesus keselamatan, karena kasih karunia dan kita harus bertindak dan berdiri benar. Katakan berdiri benar. Karena yang menuduh kita ada dua paling kurang. Iblis dan hati nurani. Iblis dan hati nurani. Kita berdiri benar karena ada peperangan rohani. Adanya peperangan, ada yang menang, ada yang kalah. Orang pakai itu Roma pasal 11, kita lebih dari pemenang. Tapi jangan lupa Ephesus pasal 6. Kita harus diperlengkapi dengan kekuatan kuat kuasa. Alah, bukan kuat kita. Oke lanjut. Ajaran kasih karunia di mata teologi. Saya lihat jam. Habis. Tinggal 30 menit. Karena ini bisa habis dalam 30 menit. Kita cepat-cepat ya. Supaya yang mau bertanya sebentar punya dasar untuk punya materi. Dasar. Bibliologi. Sama-sama bersama saya baca karena bisa baca 2, 3. Jadi bibliologi, kalau saudara kuliah teologi, ini ada dosen-dosen. Alkitab tidak hanya mengajar kasih karunia. Tapi ajarkan juga tanggung jawab. Jadi ada keseimbangan antara ajaran dalam Alkitab. Next. Teologi proper. Supaya ini terserap membaca lebih cepat menyerap daripada hanya melihat. Itu teori pendidikan. Apalagi saudara praktek ya. Sama-sama baca 2, 3. Alat tidak hanya memiliki sifat murah hati. Ia memiliki sifat lainnya yaitu kekerasan. Alat itu kasih. Tapi alat itu juga kudus. Dua ini tidak boleh salah satu dipakai. Kalau hanya pakai kudusnya tanpa kasih, alat kelihatan kejar. Kalau hanya kasih tanpa kudusnya, alat kelihatan liberal. Supaya dia alat sebagaimana dia alat, dia kasih sekaligus dia kudus. Keduanya proporsional. Nah, kualitas kasih alat sama-sama 2, 3. Kualitas kasih alat tidak membuat kekudusannya berkurang. Atribut kasih tidak memakan atribut kudusnya alat. Jadi kalau ada orang ajar kasih, 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 kasih alat itu benar. Tapi jangan ajaran kasih memakan ajaran kekudusan. Tidak saling makan. Sesama ajaran jangan saling beku gigi. Jadi ajaran kasih bukan alasan untuk meniadakan ajaran kudusnya alat. Ajaran kudusnya juga terlalu disiplin, legalisme, akhirnya tidak ada pengampunan. Orang baru salah sedikit sudah langsung punishment. Itu namanya kekudusan tanpa kasih. Tapi kasih tanpa kekudusan itu namanya liberal. Oke, alat punya sifat, kasih sekaligus kudus. Itu teologi proper. Teologi proper artinya belajar tentang alat itu sendiri. Oke, 3. Konsep alat dan kasih karunia. Ini mungkin kalau sudah ada foto, ini materinya bisa di-share. Sama-sama kita, saya mohon bantuan baca sama-sama. Waktu tinggal sedikit. 2, 3. Ala itu kasih, tetapi kasih itu bukan alat. Kalau menyembah alat ada kasih. Tapi menyembah kasih alat belum tentu ada alat. Pendapat ini saudara bisa saya pegang. Ala itu kasih, tetapi kasih itu bukan alat. Pak Fero, saya menghormati beliau bukan karena suka memberi saja. Tapi karena Pak Fero-nya. Ya. Oke. Tuhan, dia punya kasih. Tapi bukan kasihnya yang kita sembah. Pribadinya yang kita hormati. Berbeda dua hal itu ya. Jadi pribadinya. Ada orang pemberiannya dia hormati. Orangnya tidak. Paham? Ya. Jadi kalau dia baku dapatkan Tuhan, dia selalu lihat bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan pedombet. Itu tuh Kristen-Kristen yang menghalalkan segala cara. Karena hanya kejar berkat Tuhan, tidak mau hormat pribadinya Tuhan. Kasih alat luar biasa. Tapi jangan lupa, yang lebih penting daripada kasih alat adalah pribadi alat. Dompet alat itu melimpah rekeningnya. Tapi yang lebih penting adalah yang punya dompetnya. Lanjut. Kita menyembah Allah sama-sama dua-tiga. Kita menyembah Allah yang memiliki kasih karunia. Tetapi kita tidak menyembah atau mengagumkan kasih karunia mandiri yang terpisah dari Allah. Jangan pernah lihat kasih karunia secara terpisah dari yang punya kasih karunia itu. Karena kalau dipisah, itulah yang telah dibangun oleh banyak orang. Tidak apa-apa. Kamu benar atau tidak benar, silakan melayani. Mau bagaimanapun keadaan, Tuhan terima kamu apa adanya. Benar kalau saudara baru mau bertobat. Tapi kalau sudah pada level, level orang-orang yang ada di altar, di hadirat, itu tidak benar. Setuju? Kalau orang baru mau ditawarkan keselamatan, apapun keadaannya, apapun masa lalumu, sekarang datang pada Yesus, diterima. Tapi orang dipap, minum mabuk, kemudian hari, hari Sabtu dia dipap, hari Minggu pagi dia naik di altar melayani Tuhan, itu tidak benar. Setuju dengan saya? Bila amin. Karena itu menggabungkan, tidak melihat pribadi Allah yang kudus, hanya melihat pribadi Allah yang kasih. Semoga kita bisa secara presisi, cocok, tepat, menempatkan Allah dan karakternya, karakter kasih karunia. Next. Tiga. Kristologi. Sama-sama. Dua, tiga. Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya juru selamat, tapi ia adalah Tuhan yang harus ditaati. Dua, sama-sama. Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya juru selamat. 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 Oke. Lihat, Yesus Juru Selamat dan Yesus Tuhan itu dua hal yang berbeda. Ada banyak orang yang bilang, Yesus Juru Selamat, amin. Tapi ketika bilang, Yesus itu Tuhan, kewajiban untuk menyembah dan mentah hati ada di dalam ketuhanannya. Kamu memanggil aku Tuhan, tapi kamu tidak sembah aku. Kamu memanggil aku Tuhan, tapi di mana hormatmu? Maliaki Pasal 1. Jadi juru selamat, kita respon, keselamatan dia tawarkan. Tapi Tuhan, kita respon dengan kita hormati dia. Apa kebutuhan Tuhan? Bukan biapongkawangkawan. Bukan ikan bakarta laut. Kebutuhan Tuhan adalah, Dia bukan dia punya kekurangan, tapi sudah selayaknya dia Tuhan, maka sudah selayaknya dia dihormati. Haleluya. Jadi kalau gereja tidak menghormati Yesus, dia cuma tahu Yesus Juru Selamat. Dan dia tidak tahu Yesus itu Tuhan. Maka gereja ini bukan berpusat pada Yesus. Karena Yesus yang lengkap, dia adalah, hari ini telah lahir bagimu. Yaitu, Kristus, Yesus, Kristus, Tuhan. Yesus manusianya, Kristus yang diurapi manusia 100% dan Allah 100%. Dan Tuhan adalah keilahiannya. Ini khutbah Natal, titip yang khutbah. Yesus, Kristus, Tuhan. Yesus manusianya, Kristus adalah gabungan antara 100% Allah 100% manusia yang menangani persoalan-persoalan kita. Dan yang terakhir, dia Tuhan. Tuhan artinya the supreme of authority. Dia adalah penguasa tunggal hidup saudara. Tanpa hormat dia, keselamatanmu bisa hilang. Karena Tuhan selamatkan kita untuk kehormatan dia. Amin. Tuhan selamatkan kita bukan untuk kesenangan kita. Amin. Tapi untuk kesenangan Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Lanjut. Suka-sukanya Tuhan. Berpura-pura telah menyerahkan semuanya. Padahal masih ada 20 juta di rumah. Mereka bersepakat untuk simpan. Tapi bertindak seolah-olah telah memberi semuanya. Perpuluhan bulan ini 10 juta. Sudara bawa dengan bangga 2 juta. Sudara kirim ke sinode 2 juta. Dengan bertindak seolah-olah itulah seluruh persepuluhan. Padahal ada 10. Berkirim 2. Kalau roh kudus ada, takkan cing rekening. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi kalau roh kudus bekerja di gereja, orang yang tidak jujur kena disiplin. Disiplinnya apa? Bukan kena COVID. Bukan. Disiplinnya dikubur tanpa ibadah penghiburan. Lanjut. Karena ruangan kita sempit. Lima. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Soteriologi. Ini tentang keselamatan. Keselamatan sama-sama 2-3. Keselamatan tidak hanya soal penawaran keselamatan. Juruselamat itu. Tetapi juga tanggapan. Dan tanggung jawab dari manusia yang butuh keselamatan. Masih ada ayat yang sangat terkenal. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya terjemahkan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar adalah matikan dagingmu. Matikan dagingmu. Singkapkan dosamu. Perubahlah jadi seperti Kristus. Berapa banyak orang buat dosa tapi tidak berani mengaku. Kerjakan keselamatan adalah tadi tiga hal. Kalau saudara mau ingat, lihat di rekaman. Itu ciri-ciri orang mengerjakan keselamatan. Tanpa tiga ini keselamatan dianggap murahan. Dan perhatikan Roma 11 ayat 22. Perhatikanlah kekerasan, sorry. Perhatikanlah kemurahan dan kekerasan. Perhatikanlah kebaikan dan keketeannya Tuhan. Dalam terjemahkan Tuhan Temboa. Pakai gaya dulu. Ada haleluya? Haleluya. Masih ada. Enam. Ayo cepat. Waktu saya tinggal 10 menit. Ekklesiologi. Adanya, sama-sama dua, tiga. Adanya gereja membuktikan bahwa keselamatan harus dipelihara dan dipertanggung. Jawabkan dua. Melalui fungsionaris gereja lokal dan melalui disiplin-disiplin gereja lokal. Ada rasul, nabi, rasul, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Ada lima ini, saudara. Kalau orang punya paham hypergrace, itu sebabnya dia suka mengikuti anggota gereja GKJC. Gereja 100. Gereja Kristen jalan-jalan. Orang-orang ini pengen enaknya. Tapi orang-orang yang pengen masuk sorga, sekali Yehuda, tetap Yehuda. Sampai Tuhan datang. Ini tidak pesan sponsor. Tapi lihat, ciri-ciri orang liberal kemana-mana dia suka bergereja. Tapi tidak mau bertumbuh. Keselamatan, orang jadi dewasa karena ada lima ini. Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Dia cuma suka dengar khutbah penginjil padahal 10 tahun, 20 tahun. Jadi Kristen. Harusnya dia harus diajar. Sebab orang yang selalu diajar, mereka akan jadi smart. Engkau tidak akan pernah tersandung dan akan dikaruniakan hak penuh. Memasuki kerajaan kekal. Dan orang yang kurang mengikuti ajaran, akan disebut orang yang kurang seratus ke dua kali. Tujuh. Lanjut. Tujuh. Hamar teologi. Sama-sama baca dua, tiga. Di mata Tuhan semua dosa itu serius. Dosa bukan hanya membuat pelanggaran. Dosa bukan hanya menyakiti sesama. Tapi dosa menohok Tuhan. Saya pernah melakukannya. Sudara pernah melakukannya. Jadi kalau orang mengatakan, sudah, tenang-tenang saja. Tuhan maha mengerti. Tuhan kan teman kita. Temanmu. Temanmu yang mana. Tuhan, kalau dia bilang teman, itu seperti Abraham. Sahabat. Kualitinya tidak sembarang. Dosa di mata Tuhan serius. Sebabnya kalau ada dosa, lebih baik mengaku daripada sembunyi. Setuju bilang amin. Kalau terserah sembunyi, buka mata, neraka menyesal. Lebih baik diproseskan. Sekarang sorga. Daripada buka mata, neraka proses langsung masuk pembakaran. Terus. Oke. Analisa saya. Jadi dari semua data itu, saya analisis. Jika ajaran hypergree terus menerus. Satu. Menggunakan Alkitab sebagian-sebagian saja. Membangun ajaran yang tidak kompensif atau hanya dari satu sudut panjang. Saja. Atau sebuah rumah, ada seribu kamar, tapi cuma satu kamar yang dia tekan, yang dia bahas. Dan, membangun ajaran sisi kasih karunia Allah. Dan menabrakannya dengan sisi sifat Allah lainnya. Yaitu kekerasan Allah dalam Romar 11 ayat 22. Maka, ini kesimpulan pribadi. Dan saudara boleh nanti tanya jawab. Maka kesimpulannya. Next. Satu. Hypergree tidak Alkitabia. Dua. Karena tidak Alkitabia, maka Hypergree tidak untuk konsumsi gereja. Yang memegang Alkitab sebagai satu-satunya firman Allah. Dan satu-satunya dasar kebenaran. Tiga. Ajaran Hypergree berbahaya. Jika dianut oleh orang Kristen. Apalagi aliran Pantekosta karismatik. Dengan segala kerendahan hati, yang kurang dan lebih, saya mohon maaf. Kata-kata karena ibarat mobil baru rayon hari ini. Jadi mohon maaf, saudara-saudara. Kedepan bisa jadi lebih baik. Selesai. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ada 15 menit ke depan kita. Bagi saudara-saudara yang ingin bertanya, diberi kesempatan. Kalau boleh langsung dijawab saja Pak ya, karena mengingat waktu 15 menit. Ada yang mau bertanya? Silahkan hands up. Singkat saja. Oke, silahkan Pak. Maju ke depan. Berkenalkan nama, Pak. Test. Silahkan Pak. Oke. Siapun. Puji Tuhan, saya mau bertanya, karena saya agak terlambat. Seminar hari ini, kalau saya menikmati, melihat, namun hanya separuh yang saya lihat, saya mau bertanya, Pak. Kadang-kadang, orang sudah percaya, belum tentu diakinkan orang itu selamat. Dalam dirinya, selamat. Artinya gini, dia sudah beritakan Injil, keselamatan. Dia kerjaman. Tapi orang beritakan Injil, belum tentu diakinkan itu, dia selamat. Apakah dia meyakinkan orang lain itu selamat? Tenang dirinya, belum tentu selamat. Itu pertanyaan saya. Karena perjalanan panjang. Waktu panjang. Bukan hanya, besok kita selamat, yakinkan orang selamat. Tapi panjang waktunya. Nah, itu berkaitan dengan dota. Misalnya akhirnya, apakah orang yang memberitakan Injil itu, sudah tentu, karena panjang waktunya. Sepanjang kehidupannya, dia bisa beritakan Injil, tapi, dia meyakinkan orang lain, harus selamat. Sedangkan dirinya belum tentu selamat. Akhirnya pertanyaan saya. Apa penyebabnya, orang yang beritakan Injil, tapi dia yakinkan dirinya selamat. Sedangkan dia yakinkan orang itu selamat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi, saya boleh simpulkan pertanyaannya seperti ini. Apakah orang yang memberitakan Injil itu selamat? Sementara dia, memberitakan Injil. Untuk, saya serahkan kepada, membicara kita. Silahkan Pak. Terima kasih Pak. Jawabannya adalah, keselamatan tidak karena seseorang menginjil. Keselamatan tidak karena seseorang menginjil. Jadi, kalau orang sudah menginjil, belum tentu dia selamat. Ya, karena keselamatan, bukan karena dia sudah menginjil. Arti 7, 21, 22, 23. Intinya, kenapa dia bisa begitu? Karena, ada orang menginjil, dengan maksud yang tidak murni. Maksud dengan perselisihan. Paulus bilang, maksud-maksud yang tidak murni. Agenda-agenda pribadi, saya tekan agenda pribadi. Menginjil supaya dapat banyak jiwa untuk gerejanya saja. Menginjil untuk membuat orang lihat dia hebat. Menginjil supaya orang-orang itu, yang diselamatkan tak gantung pada dia. Ya, ini kita yang selamatkan. Jadi, orang menginjil, belum tentu selamat, karena juru selamat, bukan pekerjaan penginjilan. Juru selamat, the only one. Only Jesus Christ. Percaya padanya, setia dari titik awal, sampai titik akhir, apapun yang dilakukan, bukan juru selamat. Hanya percaya pada Tuhan Yesus. Kalau orang yang diinjili selamat, masa sorga, puji Tuhan. Sebabnya, Paulus bilang, pada Timotius yang masih muda, dan umurnya berapa, awasilah dirimu, dan awasilah ajaranmu. Kalau engkau punya ajaran sudah bagus, orang selamat, karena ajaranmu. Tapi kalau engkau tidak awasi dirimu, orang selamat, kau ditolak. Jadi, kalau dibawa dia selamat atau tidak, itu bukan soal peran penginjilan. Sebab, ayam menginjil pada Petrus. Bileam membuat, ditobatkan oleh, Kedelai. 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 Tempe. Sorry. Keledai. Dan, Yunus dibuat, kembali ke Nineveh, oleh Kan Paus. Tapi Kan Paus, tidak masuk sorga. Ayam tidak masuk sorga. Kedelai juga. Keledai tidak masuk sorga. Oke, terima kasih saya percaya, Bapak sudah paham itu juga. Kita lagi bahas tentang hypercris ini, yang tadi sudah disinggung oleh, Pernita Max, bahwa, Jesus plus nothing, or Jesus mean nothing. Jadi, kalau boleh, sudah sudah boleh bertanya, jawab pertanyaan tadi Bapak, orang itu belum lahir baru Pak. Jadi silahkan, silahkan Pak, Pernita Vicky. Terima kasih. Baik, saya senang untuk dengar penjelasan, tentang apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Max. Saya tidak inginkan juga, ini menjadi kesan, untuk seakan-akan nanti kita bisa, seperti menghakimi. Dan saya mungkin, pertanyaan pertama, bagaimana kita ini kan, manusia ini sifat pelupa. Kalau kita hanya dengar pulang sebentar, kita juga akan lupa, apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yang begitu baik sekali. Nah, saya sarankan, kalau bisa materinya, memudahkan kita juga, tidak lagi baca, karena beliau memang, saya sudah memberikan juga, orang kutu buku. Artinya, dia bisa mampu melihat, apa namanya, memperhatikan dengan baik. Tapi bagi saya tadi, di dalam penyampaian Pak Max, saya senang, saya senang biasanya, di dalam menyampaikan firman Tuhan, saya sekarang ingin, supaya waktu jemaat mendengar, apa yang saya sampaikan, karena kita ini, saya katakan, kita gereja battle in the world. Indonesia itu, mempercayai Alkitab, itu betul-betul firman Allah. Kita menjelaskan, harus kasih alamat. Jadi jemaat itu, bukan cuma jadi pendengar yang baik, tapi dia juga turut mengambil bagian, menerjemahkan, mengaplikasikan, atau bisa menginterpretasi, dengan baik juga, dari apa yang kita sampaikan. Saya kasih contoh Pak, ini karena saya, sukanya begitu, nah saya juga tidak mau jemaat saya, GBI Evata ini, jadi jemaat yang tidak benar juga, harus kembali kepada firman. Seperti Bapak sampaikan, saya coba ambil, salah satu penyampaian Bapak tadi, dan harus memberikan alamat, contohnya, dosa di mata Tuhan, itu serius. Jadi bagi saya, kenapa kita bilang serius? Nah kalau saya melihat dari pandangan saya, dosa itu upahnya maut. Kasih alamat, di mana pernyataan itu. Karena kata serius itu, juga masih mengambang buat orang-orang. Tapi kita harus menyampaikan secara Alkitabia, dosa itu upahnya, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah kematian, atau maut. Tapi kasih karunya itulah hidup yang kekal. Nah jadi ada alamat yang harus jelas. Kedua Pak yang juga membuat saya kaget lagi pertamanya itu, Allah itu kasih, tetapi kasih itu bukan Allah. Jadi bingung lagi saudara. Saya saja pendeta bingung sekarang. Karena saya mengajarkan, menurut Alkitab, Allah itu kasih. Dan kalau kita mengerti Allah itu kasih, berarti kasih juga adalah Allah. Satu tambah satu adalah dua. Berarti dua adalah satu tambah satu. Tidak akan boleh berubah. Nah ini emang menurut saya Pak. Jadi sehingga saya akan pikir, aduh, kalau saya menjelaskan Allah itu kasih, kemudian, tapi kasih bukan Allah. Sebagai hamba Tuhan, saya harus bertanggung jawab statement saya. Nah di mana itu, karena saya berhabis berkhutbah juga tentang kata ini Pak. Nah itu sebabnya di dalam 1 Yohanes fasal 4 ayat 16, nah disitu bisa saya baca, karena ini memang saya punya penyampaian. Nah secara Alkitab ya, kita tidak boleh lepas dari itu, karena kita orang percaya, saya senang sekali Pak Masata kan, kita percaya Alkitab ini adalah firman Allah. Tidak boleh ada lainnya. Jangan bilang statement-statement lain di dalam Alkitab adalah firman manusia, karena tidak semua Allah perkataan. Nah itu bahaya, betul. Kenapa? Saya kasih contoh. Kalau kita bilang Allah itu adalah kasih, kasih juga adalah Allah, maka tidak... Mohon izin, ini kita lagi di sesi pertanyaan, nanti ada sesi berikutnya kita akan... Iya, iya, saya mau ingin membuktikannya itu. Contohnya, 1 Yohanes 4 ayat 16, Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ini satu kesatuan yang tidak bisa berubah. Jadi kalau orang bilang punya kasih, tapi dia tidak mengerti ini kasih ini juga Allah, berarti dia tidak punya Allah lagi. Berarti kasih dan Allah itu satu sebenarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Pendeta Vicky, yang sudah memberikan masukan buat pembicara. Tapi menurut pembicara ini adalah filosofinya beliau, tapi beliau juga tentunya punya alasan teologisnya, punya dasar teologisnya. Nah, ada lagi sudah-sudah ingin bertanya, masih ada waktu kita 3 menit. Jadi diberikan kesempatan untuk satu lagi penanya. Silahkan Ibu, sebutkan nama. Saya Ros Loris dari Simpatisan di sini. Saya dari Gereja Gemim Kolameteesta. Pertanyaanku simple saja, karena dalam kondisi seperti ini, saya kurang keluar di sekitar-sekitar sini. Cuma mau tanya, kira-kira aliran ini atau komunitas ini sudah ada di Menado, setidaknya aku bisa antisipasi dalam memberi warning buat anak-anak yang saya ajar anak-anak sekolah ini. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti pendeta Maks akan menjawabnya. Saya percaya itu sudah ada, karena beliau sudah pengalaman di dalam hal ini. Silahkan Pak. Salam Pak Fikir Tanpa Tonda. Saya salut dengan pertanyaan yang luar biasa. Tapi saya beri ruang untuk Bapak, kalau bisa kita face to face. Karena apa yang saya pahami tentang Allah adalah kasih, tapi kasih bukanlah Allah. yang saya tekan di situ, bukan memisahkan Allah dengan kasih. Mengerti? Tapi tidak melihat kasih itu sebagai Allah, dan Allah juga adalah Allah. Jadi Allah dan kasih sama-sama Allah. Kasih adalah sifatnya. Allah adalah pribadinya. Jadi ini bukan ruang untuk diskusi, karena sebentar akan di, kalau Bapak sudah sampai berkhutbah, Allah adalah kasih dan kasih adalah Allah. dan kemudian saya harus menarik pernyataan saya, saya tidak bisa. Karena dari dulu saya punya ajaran seperti itu. Bahwa Allah adalah kasih. Ya. Allah memiliki kasih, ya. Tapi kasih bukan Allah. Ini statement saya. Ada yang mantip pribadi Pak ya. Pribadi karena Bapak senior. Ormat Pak. Saya belum apa-apa, Bapak sudah apa-apanya, ya. Supaya saya tidak, bukan karena Bapak mungkin tidak sependapat, maka saya menarik pernyataan saya. Saya tetap ada pendapat saya. Bahwa Allah itu kasih. Tapi kasih bukan Allah. Selanjutnya kita masuk pada ruangan face-to-face. Sama Bapak. Karena saya punya WA, saya punya waktu untuk Bapak. Saya tahu Bapak di Tomohon ya, Pak. Saya setiap minggu lewat Tomohon. Kalau Bapak ada waktu, kita ketemu. Karena itu lebih bijaksana kalau kita face-to-face. Tapi secara umum, saya punya pegangan. Allah adalah kasih, tapi kasih bukan Allah. Oke. Untuk Ibu, saya tidak dapat memastikan, karena ini sebuah kepercayaan. Kalau kita bicara soal komunitas, organisasi, saya tidak berani mengatakan ada atau tidak ada. Tapi secara kasuistik, saya bertemu dengan oknum-oknum orang yang punya pendapat seperti yang saya lihat. Bahkan saya pernah batal hadir di sebuah seminar karena saya diundang ke seminar yang mempunyai kepercayaan seperti yang saya berbagikan. Saya bilang saya tidak sependapat, jadi saya cancel. Saya tidak hadir. Kenapa? Kalau saya hadir, berarti saya turut mendukung. Bagaimana itu? Bisa juga secara pribadi. Karena ini sifatnya umum, juga ada live ini ya. Oke. Demikian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.